Tentu tidak hanya itu, penggunaan elemen list pada HTML juga bisa digunakan untuk membuat menu navigasi di halaman websitenya. Sebagai contoh, kalau teman-teman lihat website kelas baledemi.com, maka di website tersebut terdapat list menu terkait websitenya. Ada menu list tentang, kelas, blog, dan menu-menu lainnya. Nah, biasanya list menu ini dibuat dengan rapih menggunakan bantuan CSS. Jadi tugasnya HTML hanya membuat daftar listnya saja, nanti agar list menunya lebih cantik dan bagus, ada CSS yang ngebantuinnya. Kemudian, elemen list di dalam HTML juga kita bisa gunakan untuk menyimpan nested list, artinya list bersarang. Jadi kita buat sebuah list yang berada di dalam list lainnya. Contohnya sendiri, kalau di website, kita pilih salah satu menunya, misalnya menu list untuk kelas. Kalau teman-teman sorot, dia ada menu yang ke bawah, nah ini adalah list nested-nya. Jadi di dalam list kelas, punya list di dalamnya, yaitu list dari kelas-kelasnya. Dan ini adalah contoh penggunaan nested list, list di dalam list. Kita akan coba praktekan di halaman website yang sudah kita buat. Misalnya, kita akan buat list menu untuk halaman hello world-nya di bagian HTML. Kita buat elemen ul yang isinya ada menu-menu terkait websitenya. Misalnya, dia terdiri dari home, lalu untuk li berikutnya ada menu about. Terus ada li untuk block, dan satu lagi kita taruh di atas, di bagian kedua, ada menu kelasnya. Kalau kita tampilkan, hasilnya seperti ini. Hasilnya sama seperti yang di bawah, tapi kalau teman-teman lihat, ini hanya daftar list, sekedar list biasa, yang tidak bisa kita klik. Nah, tujuan kita supaya bisa di klik, dia menuju ke halaman tertentu. Jadi buat menu navigasi. Berarti mau tidak mau, kita bungkus tulisan ini di dalam elemen A. Nah, untuk itu kita pindahkan aja elemen A yang sudah kita buat di video sebelumnya. Jadi kita copy, lalu kita paste, kita paste ke dalam masing-masing list-nya. Untuk bagian ini adalah kelas, ini about, kita bisa modifikasi, sesuaikan dengan halamannya. Untuk yang kelas, tidak ada alaman, kita cukup seperti ini. Maka nanti hasilnya seperti ini, bisa kita klik link about-nya. Nanti dia akan pergi ke halaman about. Dan tujuan kita atau tugas kita sudah selesai, kita membuat daftar list menu navigasinya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita buat nested list di dalam list kelasnya. Cukup mudah, kita tinggal masukkan elemen UL-nya ke dalam LI dari si kelas. Nah, di dalam UL-nya kita buat lagi list baru untuk kelasnya. Misalnya di situ tadi ada kelas mobile apps, terus list selanjutnya ada kelas website, dan list yang terakhir ada digital marketing misalnya. Nanti kalau teman-teman mau menambahkan list lagi, tinggal didefinisikan sebagai LI. Kalau teman-teman lihat, nanti bentuknya seperti ini. Ini secara default, HTML menampilkannya dalam bentuk seperti ini. Tapi nanti teman-teman bisa belajar tentang CSS, bagaimana cara membuat menu seperti di dalam kelas baledemi. Intinya, di sini kita sudah berhasil membuat struktur dasar untuk website yang nantinya akan kita buat menjadi lebih bagus, karena nanti ada bantuan CSS untuk mengatur bentuk menunya, bentuk palagrafnya, mengatur lebar dan tinggi websitenya, serta mengatur jarak dan memberikan warna pada background-nya. Jadi seperti itu. Dan itu dia contoh yang kedua dalam penggunaan list di dalam HTML. Nah, sebenarnya terdapat satu jenis lagi yang terbaru di dalam HTML 5, yaitu tentang deskripsi list. Tapi untuk pembahasan materi ini, kita akan bahas di dalam tutorial HTML lanjutannya. Yang jelas, kita sudah berhasil membuat struktur HTML dengan menambahkan beberapa sintak yang sering kita gunakan.